Kita harus menggali dimensi ini, kita harus lebih dekat dengan roh Allah. Itulah sebabnya roh kudus dicurahkan untuk kita. Agar supaya gereja berpikir seperti Yesus, gereja menjadi seperti Yesus. Orang yang punya roh kudus akan bertumpu dalam pengenalan, bukan pengetahuan. Pengenalan agar Allah, mengenal dia dari dalam, siapa lebih mengenal Allah kecuali rohnya. Satu roh kudus, lapan belas tuayan, lapan belas, lapan belasnya, sembilan buah sembelengkarunnya, all for the church. Jadi keintiman dengan Tuhan itu seperti sumber yang tidak pernah berakhir. Orang lain dekat dengan Anda, mereka pun kepenuhan. Orang lain dekat dengan Anda, mereka dikuatkan. Orang lain dekat dengan Anda, mereka dihiburkan. Orang lain dekat dengan Anda, mereka jatuh cinta dengan Tuhan. Orang lain dekat dengan Anda, mereka dilepaskan. Orang lain dekat dengan Anda, mereka disembuhkan. Orang lain dekat dengan Anda, mereka mendapat jawaban. Terima kasih. Bagaikan ku di langit yang biru, yang ku perlukan seorang sahabat, memisih hampa dalam jiwaku. Terima kasih. Bagaikan ku di hati, ku bertanya ke mana kan kasih, yang ku permuka cinta sejati, yang meneritkan pelagi di hati. Ku dengar welcome home, bersoran batiku, sekarang ku tahu ku berharga. Kau bersertaku, memanggil namaku. I'm home with you, bersamamu Yesus sahabatku. Bersama-sama nyanyikan. Terima kasih. 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 Yesus sahabatku. Terima kasih. 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 Ternamaku, I'm going with you. Bersamamu Yesus sahabatku. Katakan bersamamu Yesus. Bersamamu Yesus sahabatku. Aleluia. Aleluia, lagi bersolak-solak yang beriak buat Tuhan kita. Aleluia, lagi bersolak-solak yang beriak buat Tuhan kita. Aku kan bersuka karena kasihmu. Menari memuji kebesaranmu. Karena kau yang terhebat. Aleluia, lagi bersolak-solak. Malah yang setia dan benar. Tak pernah tinggal. Tak pernah tinggalkan aku. Kau selalu bersamaku. Yesus kau sempat memuatlah. Menari memuji kebesaranmu. Karena kau yang terhebat. Karena kau yang terhebat. Menari memuji kebesaranmu. 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 Masuk ke depannya dengan pujian Berkebut tangan bersoran-soran Mari bersama melompat Luatkan ekspresi Lompat puasa dalam pujian Mari bersama kita tanggalkan Berbanda dosa Berbanda dosa Yang berhenti Luatkan api-apikan diri Seperti yang berdari Masuklah menjadilah Sekala pujian Masuk hadirannya Dengan hati bersyukur Kehenakan kakimu Dengan riang kepihak Sekalangan sebab Tuhan Sekalangan sebab Tuhan Itu baik Bahwa saya jatuh selamanya Yang sekalanya Yang berdampat Mengujikan Berbanda dosa Berbanda dosa Dan berhenti Berbanda dosa Berbanda dosa Berbanda dosa Berbanda dosa Sebab Tuhan lain, sebab Tuhan sungguh kempai Bahwa saat itu selama lain, ya segala yang berapa Puji Tuhan Sama-sama buat Tuhan kita, haleluya Kau yang bertanda atas segala pujian umatmu Tuhan Nama-Mu ditinggikan di tempat ini Satu harmoni Satu harmoni Satu simfoni Kita bernyanyi Kita bernyanyi Memuji dia Memuji dia Bersuka cita Bersuka cita Bertepuk tangan Bertepuk tangan Mari bersama Mari bersama Kita melompat Sama-sama lompat Kita melompat Satu harmoni Satu harmoni Satu simfoni Satu simfoni Kita bernyanyi Kita bernyanyi Memuji dia Memuji dia Memuji dia Bersuka cita Bersuka cita Bersuka cita Bertepuk tangan Bertepuk tangan Mari bersama Mari bersama Kita melompat Kita melompat Are you ready? Are you ready? Sama-sama 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 Sekali rakyat Dengan hati Bersyukur Berangkat tangan Tidak Dia gembira Juhan Isus Baik Batu Baik Bersama Bawasanya Bersama Bagaimana 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 Janganmu mempeson aku Kau angkatku dari gelang Kasih tulus memberi warna Kau buang semua delisa Kau beriku sukar cinta Kau buangku selalu terkauan Kau saru-aru-aru dalam hatiku Mulutku besar membenci dalammu Dari hatiku menggali pujian dariku Kau beriku sukar cinta Kau buangku selalu terkauan Dari hatiku menggali pujian Dari hatiku Kau beriku sukar cinta Kau buang semua delisa Kau beriku sukar cinta Kau buangku selalu terkauan Kau saru-aru-aru dalam hatiku Mulutku besar Dari hatiku menggali pujian dariku Kau beriku sukar cinta 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 Alah 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 ala alah alah alam arei Alah 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 ala alah 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 Tut Durham contempt. Belum habuyan Dix ot начала Bachим Dixir Lear. Sebelum saudara duduk bisa katakan kasih tos atau salam katakan Welcome home and feel home in this place Silahkan duduk Silahkan duduk Silahkan duduk Kamu dengan ku lagi Ku hanya ingin kau datang Dipelukanku Terima berkatku Ku inginkan hadir disini Bertemu dengan ku lagi Ku hanya ingin memandang wajahmu selalu Mendekatimu Dengarlah ini rinduku Inilah isi hatiku Ku rindu Kau kembali Pulang Berlabu Di dalam pelukanku Kau tahu Berlukan Berlabu Berlabu Di dalam pelukanku Memelukanku Di dalam pelukanku Ku tahu Berlabu Berlabu Di dalam pelukanku Berlabu 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 mundur Ku tahu Ku tahu Tanganmu Selalu Terbuka Untukku Dengan gunan yang kau beri Bahwa ku kembali padamu Bapak ku rindu Ku rindu ku kembali pulang Kenamu di dalam perlukanmu Ku tahu tanganku selalu terbuka untukmu Membekertiku Ku rindu ku kembali pulang Berlaku di dalam perlukanmu Ku tahu tanganku selalu terbuka untukku Pengal gunan yang kau beri Bahwa ku kembali padamu Bapak ku rindu Ku rindu ku kembali pulang Berlaku di dalam perlukanmu Ku tahu tanganku selalu terbuka untukmu Berlaku di dalam perlukanmu Ku rindu ku kembali pulang Pengal gunan yang kau beri Bapak ku kembali padamu Ku rindu ku rindu ku kembali pulang Ku rindu ku kembali pulang Yang terima jawab padanya Mari datang padanya siapa Kami berjumpa Mari berlabuh Berlabuh di dalam menengahnya Jangan semoga berbeza Kami mengumpa Kami berjumpa Kami berjumpa Kami berjumpa Kami berjumpa Kami berjumpa Kami berjumpa Kemana kami Jangan pergi Mencari seorang Kami berjumpa Tuhan dan di depan kami Memang, itulah, itulah Ya, ya... Haitiu aku, huji kuat Kebangunan Haitiu aku, beri pengguna Kepada tu, Yesus Kepada tu, Yesus Dia ini ya, saya, siap Kepada tu, Yesus Kepada tu Kepada tu, Yesus Kepada tu, Yesus Kepada tu, Yesus Ku rindu, ku rindu, ku kembali pulang Berlabuh di dalam perlukanmu Ku jatanganmu selalu terbuka untukmu Memegatiku, ku rindu, ku kembali pulang Berlabuh di dalam perlukanmu Ku jatanganmu selalu terbuka untukmu Berlabuh di dalam perlukanmu Bawa ku kembali padamu Bapak Jesus, I love you 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 Hear the blood, hear the blood of my heart Know everyone is true Jesus, I love you Jesus, I love you Hear the blood of my heart Know everyone is true Jesus, I love you Jesus, I love you Hear the blood of my heart Know everyone is true Jesus, I love you Berikan suara-suara yang paling meriah bagi Tuhan kita sore hari ini Haleluya Haleluya Hadirah Tuhan sangat indah di tengah kita Amen Bapak Ibu Saudara Mari berikan jabat tangan kanan kiri anda Moga belakang anda Katakan God bless you Luar biasa Tidak Tuhan di tengah kita Katakan sesuatu yang manis Saudara-saudara kita pada sore hari ini Puji Tuhan Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Dan shalom juga kami sampaikan Mungkin bagi anda yang baru Pertama kali hadir beribadah pada sore hari ini Di tempat ini Kalau anda adalah pendatang baru Dan anda belum bergerja lokal tetap Kami menyambut anda Dan mari bergabung bersama-sama Di dalam Gereja Mawarisyaron Kalau anda butuh informasi Tentang connect group yang paling dekat Dengan tempat rumah atau tumisli anda Di luar ada booth Anda bisa tanya di sana Dan anda akan dapat semua informasi Dan juga bagi anda yang Sedang bersama dengan kami Di live streaming Dimanapun anda berada pada sore hari ini Saya percaya anda juga diberkati Tuhan Dan dijama oleh hadirat Tuhan Seperti kami merasakannya Di ruang ibadah Di sini Di sibek Puji Tuhan sodara Dan Bapak Ibu Kemanapun kita terbang Seperti burung yang mencari rumah Biarlah album home Ini mengingatkan kita Bahwa kita akan selalu memiliki Sebuah sarang untuk pulang Yaitu hadirat Tuhan Album GMS live recording home Kini sudah bisa anda dapatkan Di booth GMS live Setelah ibadah Atau di spotify Apple music Jooks Dan digital store lainnya Dengarkan Melodi yang melahirat Perasaan welcome home Di hati Anda bisa dapatkan Di luar di sana Puji Tuhan Sekarang waktunya kita Untuk berdoa Memberikan persembahan Terbaik buat Tuhan kita Terima kasih ya Tuhan Saya bersyukur Buat hadirat Tuhan Yang sangat indah Pada sore hari ini Sebentar kami akan memberikan Persembahan Berkati setiap tangan Memberi dan hati yang rela Untuk memberikan Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Yang berdoa bersyukur Haleluya Amen Shalom Jumaat Selamat hari Minggu Dan selamat datang Di bulan Oktober Bulan ini adalah Bulan yang spesial Karena gereja kita Mengangkat tema Tentang keluarga Nah sebelum kita Masuk ke hadirat Tuhan Lebih dalam Mari kita saksikan Pengumuman berikut ini Rabu ini Ibadah MS Women Dengan pembicara PDP Debbie Guzmanto Jam 10 pagi Bertempat di Vision Building Lantai 13 Marvel City Di waktu yang sama Ibadah MS Senior Mengadakan seminar Dengan tema Sehat di usia senja Jangan sampai ketinggalan Di ruang sanctuary Vision Building Lantai 1 Marvel City Dengan pembicara Hans Christian Seorang food and nutrition Consultant Dan healthy cook founder Ibadah 2 malam Jumat ini Akan dilayani oleh Pendeta Markus Simanjuta Jangan sampai telat Jam 7 malam Bertempat di Sibek Convention Hall Mari persiapkan diri kita Untuk perjamuan kudus Di minggu depan Kami menghimbau jemaat Untuk datang lebih awal Kami menghimbau jika Kami menghimbau jika Terima kasih telah menonton Eagle Kids akan mengadakan MSJ 1 khusus anak pada tanggal 11, 12, dan 18, 19 Oktober jam setengah 7 malam di ruang Sanctuary Vision Building Lantai 1, Marvel City. Dan untuk baptisan raya, akan diadakan tanggal 26 Oktober dengan syarat usia 12 tahun ke atas, mengikuti MSJ 1, dan mendapatkan izin dari orang tua. Hadirat Tuhan mengubahkan dan kasihnya memulihkan. Sampai jumpa minggu depan, and God bless you. Bapak Ibu mari sekarang kita bagi berdiri bersama-sama. Di minggu yang pertama ini kita berkomitmen untuk kita mengembalikan persepuluhan kita kepada Tuhan sebagai sebuah dalam bentuk cinta dan kasih dan disiplin rohani untuk kita lakukan setiap bulan. Dan mari kita sama-sama persiapkan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan ketika kami bersama-sama berdiri dan mengangkat bersama-sama persembahan persepuluhan kami. Kami lakukan ini dengan sekenap hati dan cinta di dalam diri kami untuk engkau. Karena engkau adalah sumber berkat di dalam kehidupan kami. Dan ini adalah sebuah disiplin rohani. Karena kami mengasihimu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau mengembalikan persembahan persepuluhan kami ini yang terbaik bagimu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Silahkan duduk kembali. Selamat mengembalikan persembahan persepuluhan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Selamat mengembalikan persembahan persepuluhan kami. Selamat mengembalikan persembahan persepuluhan kami. Selamat mengembalikan persembahan persepuluhan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Selamat mengembalikan persembahan persepuluhan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. 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 Selamat malam 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 Kekuatanku, ialah dalammu bergumulanku Bitang wajar dalam segala yang ku harapkan Taulah alasanku memuji menyembahku Ini yang ku renungkan setiap waktu Pujian penyembahan, ini yang ku rindu Menulis masmur spontan dengan pena lidah Mencahkan masmur emas Masuk ke hadiran rajin dan ku datang Hadapan maligai-mu, ku datang untuk menyembah Lebih dalam lagi, sungguh-sungguh Lebih dalam lagi, hingga tidak ku temukan Kata-tata yang tepat, untuk menyatakan Yang ku rasakan di hadapan-mu Tersitata ilahimu, maligaimu, ya rajaku Menapas rohku, menuliskan masmur disini bagimu Oramai yononinayana yato Oramai yasana nananamai yasana Ujung dari serupa cerita masmurmu Hanya satu Jesus, I love you That's all Jesus, I love you Jesus, I love you Jesus, I love you Di penghujung masmur ku Hanya tiga kata ini I love you Jesus, I love you Jesus, I love you Jesus, I love you Jesus, I love you Yes, I love you Jesus, I love you hear the cry of my heart hear the cry of my heart know every word is true Jesus I love you Jesus I love you yes I do Jesus I love you Jesus I love you Jesus I love you though all the seasons may change feel your love will remain Jesus I love you Jesus I love you Jesus I love you Hallelujah Jesus I love you hear the cry of my heart know every word is true Jesus I love you hear the cry of my heart hear the cry of my heart know every word is true Jesus I love you hear the cry of my spirit and my soul hear the cry of my heart hear the cry of my heart know every word is true Jesus I love you hallelujah beri tepuk tangan bagi Tuhan glory to Jesus hallelujah tetap bangkit berdiri oh siapa merasakan kasih Yesus di tempat ini berikan tepuk tangan sekali lagi Tuhan rasanya lama gitu gak berjumpa padahal satu bulan bener-bener kangen sama jemaat I have missed you and I really love you too not only Jesus loves you we love you katakan kanan kirinya Tuhan mengasihmu sebelum anda duduk kembali puji Tuhan silahkan duduk saya merasakan suatu atmosfer deep worship exuberant praise puji-pujian yang semangat dan penyembahan yang mendalam gak perlu saya perkenalkan lagi pokoknya cepet dapatkan album ini ya saya percaya ini akan mengajar jemaat untuk memuji dan menyembah dan membuat hati kita tidak lagi merana mendengar welcome home di dalam batin kita ya di luar sana nanti anda bisa dapatkan apa kabar semua baik puji Tuhan nah tadi kan jam 5 jam 4 jam 5 disini kalau di Indonesia Timur mungkin tambah satu jam ada 25 yang ikut ibadah sama kita welcome home semua saya gak bisa sebut satu-satu ya gak keburu waktu kasih tepuk tangan ke mereka juga yang menyaksikan ya saya baru balik dari bukan baru balik ke Sarawak sih sudah berapa minggu lalu minggu lalu saya ada di barat GMS Barat saya ada laporan kemenangan Sarawak nih untuk saya saya tayangkan di depan anda sebagai sebagai bentuk terima kasih dan terus mohon dukungan doa berikut-berikutnya masih ada Myanmar segalanya we need your prayer Injil harus diberitakan sampai ujung bumi karena kita gak main gereja-gerejaan amanat agung yang terutama amin ya dan di Sarawak Tuhan bekerja dengan dasyat Sarawak Pus menyebutkan 50 ribu yang hadir tim kami menghitung dikurang-kurangin ya 32 ribu dalam satu malam tapi mereka berkata 50 ribu gak tahu siapa yang benar pokoknya begitu banyaknya orang dan mereka semuanya terjadi pencurahan roh kudus secara dasyat luar biasa Tuhan bekerja ada banyak fenomena alam juga ya nanti dengarkan dari orang-orang nanti banyak ceritanya lah nanti kalau ada yang pergi segalanya tanya mereka apa yang terjadi di sana ya dan sebentar kita saksikan ini tapi sebelumnya minggu lalu saya kotbah di GMS Barat saya doa roh kudus taruh sebuah roh kudus memberikan saya satu pesan untuk memberikan perasaan pertama jadi ini kotbah-kotbah yang saya gak sampaikan saya tidak akan kotbahkan di sibek jadi anda bisa ke Pustaka Raja Wali dapatkan sekalian waktu cari album nanti cari ini ini adalah sermons of the day last week minggu yang lalu anda ketinggalan 5 kotbah ini untuk AOG Army of God ada The Untold Stories of Elijah and Elisha anda dapatkan itu anda akan belajar Elia Elisa dari sudut pandang yang sama sekali tidak tertebak anda mesti dengarkan apalagi anak muda umumnya sampai pro-em 3 kali ibadah minggu lalu di GMS Barat The Pearl, Pakuwan sana saya bahas kupas soal Heski Hizkiyah Raja Hizkiyah Raja yang kurang dikenal di Alkitab padahal banyak pelajaran berharga yaitu kue arah dan solusi sederhana ternyata dalam problema kompleks kita solusinya murah loh belajar dari Hizkiyah lalu ada respon cepat dan tepat hadapi problema 24 menit dan 24 jam kemudian apalagi 24 tahun baru tanggulangi problema itu beda nanti outcome atau hasilnya siapa cepat siapa dapat itu ada dalam rencana Allah lalu Heskiyah tujuan berkat dan bahaya reaksi berlebihan inilah orang kalau overreacting itu bisa berabe nanti bisa masuk dalam berbagai macam jebakan dan petaka saya jelaskan di khutbah ini anda mesti dapatkan di luar sana kecuali kalau anda mau nunggu satu persatu di upload di YouTube itu perlu waktu lebih baik dengarkan satu seri sekalian lalu sebentar lagi kita akan masuk ke khutbahnya hari ini nanti sebelumnya kita saksikan laporan kemenangan ini emas dan perak tidak ku belikan padamu Sarawak apa yang ku punya yang emas dan perak tidak baru dapat beli yaitu cuba urah pada dia baru menjadi milikmu especially young people di dalam nama Yesus terima ni NOOO NOOO NOOOO Hari ini ku rasa bahagia Berkumpul bersama saudara selima Tuhan Yesus, tak satukan kita Tanpa bergantung tangan Semua bergantung tangan Dalam kasih, dalam satu hati Berdalam salam, dan kasih Tuhan Kau, 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 kau Kau, 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 kau Kau, 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 sağaban ku Kau, saudara ku Tiada yang berapa Terlsangin kita Boho, kau, 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 kau saudaraku bergadeng tangan bergadeng tangan ke dalam satu hati haleluya, puji Tuhan mari kita sekarang lihat menu sermons of today saya beri judul perfect God in imperfect homes dengan desain yang sama dengan album yaitu Allah yang sempurna dalam keluarga yang tidak sempurna kita akan bicara tentang family ya gimana membina keluarga karena ini adalah family month bulan Oktober ibadah pertama saya bahas Abraham gimana memperbaiki kesalahan di masa lalu Anda dengarkan sendiri nanti lalu ibadah dua tentang Leah diberkati dalam penolakan ironisnya orang-orang yang ditolak sama manusia gimana kalau mereka mengikuti stasi mengikuti stasi-stasi kalau mereka memilih untuk maju dengan Tuhan tidak sia-siakan penderitaan mereka mereka bisa diberkati melebih orang-orang yang kelihatannya diandalkan atau dijadikan favorit nanti saya jelaskan nanti Anda dengarkan sendiri lalu ibadah terakhir nanti tentang Yusuf membalas budi bukan dendam tapi ibadah sekarang Yehuda memilih untuk melakukan apa yang benar mari kita pelajari dari anak keempat Bapak Yaakub ini buka bersama dengan saya di kejadian fasal yang ke 44 ayat 18 Yehuda memilih untuk melakukan apa yang benar ternyata melakukan kebenaran itu pilihan satu hal yang gak bisa nge-flow adalah melakukan apa yang benar karena itu harus disengaja by design by purpose tidak bisa kita ikut-ikutan apalagi di jaman Edan orang malah justru jalannya berlawanan kalau Anda netral di tempat Anda pasti ke bawah arus jadi untuk melakukan apa yang benar Anda harus sengaja memilih apapun harganya nah Yehuda adalah seorang yang paling ironis untuk bisa melakukan sesuatu atau apapun yang benar karena latar belakang dan apa yang terjadi di masa lalunya orang ini punya masa lalu yang kelam tapi supaya kita gak baca semua tentang Yehuda akan berfasal-fasal saya jelaskan nanti Anda baca di Alkitab di Kitab Kejadian Anda akan menemukan apa yang saya bacakan saya jelaskan itu ada di sana kita akan baca nanti kejadian fasal 44 ayat 18 semoga bisa selesai sampai ayat 34 ambil catatan siap-siap untuk menulis kotbah supaya Anda bisa merenungkan lagi dan lagi siang malam pagi petang lihat ayat 18 dimulai dengan ini Yehuda membela Benyamin langsung lompat kejadian saat mereka ketemu Yusuf mereka gak tahu dikiranya orang Mesir wakil Firaun langsung di kejadian itu oke kita baca saya baca ayat 18 lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata mohon bicara Tuhan ku interupsi-interupsi izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada Tuhan ku dan janganlah kiranya bangkit amaramu terhadap hambamu ini sebab Tuhan ku adalah seperti Firaun sendiri dia gak tahu kalau itu adiknya makanya sebenarnya yang dia lakukan ini bahaya berani interupsi pemerintah zaman itu bukan demokrasi zaman itu otoriter interupsi cari mati apa sepatah kata itu berarti sepenggal kepala loh jangan main-main sama raja ini orang lebih hebat dari Firaun Firaun pun takut sama Yusuf tapi dia gak tahu di depan dia itu Yusuf karena Yusuf pakai nama Mesir dia gak pakai nama kecilnya dia tidak nampak Ibrani karena sudah di make up gaya Mesir Sphinx segalanya coba bayangkan waktu Yehuda berkata lalu tampilah Yehuda mendekatinya dan berkata mohon bicara Tuhan ku angkat tangan itu resikonya super besar kita lihat ayat 19 Tuhan ku telah bertanya kepada hamba-hambanya ini masih adakah ayah atau saudara kamu ya Yusuf sorry Yehuda menyebutkan pertanyaan Yusuf tadi kalian masih punya ayahkah kalian masih punya saudarakah karena Yusuf memancing Yehuda kokonya ini anak keempat Yaakub Yaakub anaknya ada 12 laki-laki yang pertama Ruben kedua Simeon ketiga Lewi keempat Yehuda Yusuf itu yang ke sebelas ke dua belas siapa cepat siapa cepat sini nanti yang jawabnya tepat pulang boleh bawa kursinya gereja ini Benyamin Benyamin oke jadi kita harus harus punya pengetahuan Alkitab mesti punya orang Kristen gak boleh nul putul gak boleh gak tau sama sekali oke nah jadi dia mancing nih dia mancing kalian masih punya ayah gak masih adakah ayah atau saudara kamu masih punya saudara lagi lah selain ini coba ya jadi dari sini kita tahu terlebih dahulu Yehuda pemberani dia berani sebentar 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 tadi Raja bertanya Perdana Menteri memberikan sebuah pertanyaan saya mau jawab boleh gak saya interupsi sangat tidak terduga Yehuda akan lakukan ini do you know who was Judah Yehuda tidak punya masa lalu yang baik tidak usah dibuka baca sendiri di rumah itu satu fasal penuh kekacauan rumah tangganya Yehuda itu tidak punya track record yang indah ya kita baca dua ayat dulu saya kasih latar belakang backgroundnya nanti baru kita lihat bahas pertanyaannya bagaimana tag talknya dia dengan Yusuf waktu dia belum tahu itu adiknya oke tapi coba saya kasih dulu penjelasan siapa Yehuda di fasal 38 di kitab kejadian baca sendiri di rumah Yehuda punya rumah itu dysfunctional broken home banget dia itu punya teman dari Adulam ya ya kalau Daud lain cerita di Adulam dengan orang-orang bermasalah dia transformasi mereka kalau Yehuda yang ketularan jangan hati-hati dengan siapa anda bersahabat anak pilihan pun orang tuanya dipilih Tuhan pun kalau anda bergaul dengan orang yang salah merusak kebiasaan yang baik ya Adulam ini karena dia bergaul dengan orang dari Adulam seorang sahabatnya dia lihat seorang perempuan kanaan jatuh cinta dia kawin sama wanita itu padahal di perjanjian lama telah ditekankan Tuhan benci kawin campur kalau anda baca di kitab malayaki Tuhan tidak suka orang Israel kawin campur dengan orang lain hari ini sama di perjanjian baru jangan jadi pasangan yang tidak sepadan dengan orang tidak percaya jangan tanya Tuhan deh tanya pemerintah aja pemerintah tidak sarankan kok perkawinan beda agama senjangnya luar biasa nah Yehuda gak peduli dia ini dia ini terjang saja dia punya anak yang pertama namanya R E-R 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 kayak film kayak film seri itu R tapi memang R ini error dia jahat di mata Tuhan matilah dia ya gimana gak jahat mau papanya Yehuda Yehuda ini by the way supaya anda tahu Yehuda ini adalah nenek moyangnya Tuhan Yesus Yesus dari suku Yehuda loh ya dari Yusuf padahal Yusuf itu orang pilihan kan Abraham Isaac Yaakub lalu Yusuf kan tapi Yusuf keturunannya gak jadi Mesias Yusuf itu jadi Efraim dan Manaseh Yehuda yang dipilih nanti akan dijelaskan waktu kita nanti terus ke bawah kita akan kelihatan kenapa Tuhan pilih Yehuda ya Yehuda ini anaknya ya dia itu apa ya dia itu kawin campur kayak gitu punya nafsu rendah seperti Esau Esau Yaakub Angkelnya juga punya problema yang sama juga punya mauping yang sama kumatnya Esau itu kawin sama anak-anaknya Ismail jadi Esau itu Esau itu bukan cuma nafsu rendah jual kacang merah beli jualkan hak sulunya kacang merah dia pilih pacar pun sembarangan pokoknya cantik yang berkenan di mata Yehuda gak beda ini orang gak baik sebenarnya kawin lalu mau peduli amat kalau dia Yehuda nenek moyangnya Tuhan Yesus kalau mamanya orang kanaan tetap juga anaknya didikan orang tidak percaya karena mama yang bersinggungan dengan anak tiap hari di rumah laki-laki hati-hati siapa yang kau nikahi perempuan sama hati-hatinya salah nikah hidup mudah diserahkan suci gak bahagia kayak neraka samalah ya laki-laki perempuan orang punya resikonya pokoknya gak peduli dia Yehuda mamanya orang kanaan habislah anaknya error semua kawinlah er sama satu wanita gak punya anak karena mati kan janda dikasih anak kedua namanya onan kalau onan ini bener dari situlah keluar kata onan nih atau masturbasi karena kejadian ini menjijikan di Alkitab onan ini kawin sama kakak iparnya kan zaman itu begitu kalau ditinggal mati oleh saudaranya harus lanjutkan demi keturunan kakaknya onan gak mau ketika berstubuh dengan istrinya ya kan dia buang air maninya supaya jangan sampai hamil menyandang nama kakaknya bukan dia ini orang memang picik hatinya shaoren orang kecil orang ini onan juga mati di sikat Tuhan turun 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 kalau anda baca di fasal 38 menjijikan si tamar itu pura-pura jadi pelacur padahal itu menantunya Yehuda bingung gak kak sinetron kan enak loh gini kan tinggal saya ceritahi kak storytelling kan gak usah baca Alkitab sendiri enggak loh ya baca dia ini kak sinetron betul kak drama Korea ini betul-betul keluarga goblin goblik turun temurun apa terjadi terjadi inses bukan inses kekacauan dimana tamar memancing ayahnya ayah mertuanya untuk tidur dengan dia mengerikan seperti kejadian lot dengan putra-putrinya cuma ini dengan menantu Yehuda bad record rekodnya jelek dan buruk sekali ini orang malu harusnya harusnya Yesus jangan keluar dari suku beginian dong 12 suku Israel kan dari 12 anak Yaakob Yesus kenapa harus mesias kenapa harus dilahirkan dari suku Yehuda memang keren sih lagunya dialah singa dari Yehuda sekarang saya jelaskan baru ngerti gak keren kan Yehuda itu tapi ada satu pelajaran kita bisa petik kita lihat lagi ayat yang ke-18 lalu tampillah Yehuda katakan tampillah Yehuda katakan tampillah Yehuda just because hanya karena anda pernah berbuat salah bukan berarti sekarang anda tidak bisa bangkit dari kesalahan anda kata tampil disini bukan roh tampil ingin memanggung ingin dipanggung ingin dilihat orang bukan tampil disini tampil dalam kebenaran bersinar untuk Tuhan tidak pernah ada kata terlambat untuk sekarang bangkit dari kesalahan masa lalu urusan dulu masa depan urusan baru kebanyakan kita itu punya jiwa begini kalau gak dipenuhi roh kudus sekalian tau jiwa sekalian aku ya sudah begitu sekalian aja bobrok atau bobrok sekalian gak ada kata sekalian karena salah satu kata yang sudah ditebus oleh Yesus yang sudah dipaku di kayu salib ada kata sekalian kan aku sudah begini sekalian saja tidak ada kata sekalian lawan kata sekalian itu adalah pilihan gak ada kata sekalian aja rusak sekalian setiap keputusan di depanmu itu sebuah pilihan baru belajar dari Yehuda orang ini bobrok rekodnya tapi hari itu dia membuat satu kebenaran jadi ingat perkataan Tuhan pada Yeremia pergi ke tukang periuk lihat itu lihat itu bejana yang dibentuk kalau pecah di tangannya dia bentuk menjadi bejana baru Tuhan berkata kalau ada orang yang benar berbuat benar lalu tiba-tiba memutuskan suatu hari untuk murtad dan berbuat salah semua kebenarannya tidak diingat ya kan mau pendeta contohnya segede apapun seberpengaruh apapun kalau dia jatuh dalam moralitas dia katakan dia tertangkap basah dengan pelacur semua orang orang semua akan melupakan jasa melupakan dampaknya tapi kalau ada orang jahat aku berkata aku akan remukan dia aku akan cabut dia aku akan robohkan tapi kalau dia berbuat kebenaran aku akan semua kejahatannya tidak akan kuingat Anda bisa berkata tidak adil dong Tuhan oh ada konsekuensi tetapi Tuhan itu mengingat kita sesuai keputusan kita hari ini konsekuensi Tuhan akan Immanuel beserta tapi Tuhan tidak akan condemn you Tuhan tidak akan apa ya condemnation mendakwamu Tuhan akan menyertai semua kejahatannya tidak akan diingat bukankah aku mengendaki pertobatan orang fasik aku tidak pernah berkenan kepada kematian orang berdosa lalu tampillah Yehuda I love this saya gak usah konbakan semua ayat yang bawah kata tampillah Yehuda kalau kita baca begini biasa maka berjalanlah Filip Mantova ya gak ada yang gak ada sesuatu yang gak ada sesuatu yang istimewa wong saya dari tadi ya bisa jalan tapi kalau tetangga anda stroke apalagi kalau dia koma ya kan lalu habis itu dikatakan maka berjalanlah Agus Sanjaya semua orang terbelalak matanya karena orang ini koma anda harus tahu dari terpurukan apa dia berjalan anda harus tahu dari ker dari haulo dari lembah apa dia itu tampil orang sudah seterpuruk Yehuda masih bisa tampil anda dan saya yang gak seterpuruk itu tidak ada alasan untuk tidak memilih melakukan apa yang benar jangan pernah berkata nasi sudah jadi bubur udah terlambat aku sudah berbuat terlalu banyak salah murtad sekalian no 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 come back kembali kepada Tuhan today membuat komitmen yang new dengan Tuhan Yesus amin Bapak Ibu itu dia lalu tampil lah Yehuda tidak ada kata telat ya jadi kita tahu bahwa Yehuda itu seperti itu dan gak gampang lagi loh dia tampil ada satu lagi tuduhan di hatinya yang membuat dia lumpuh puluhan tahun se hampir selama usia Yusuf yang kecil waktu dijual ke sodagar ke arah Potiphar let me show you let me show you who gave the idea to sell Yusuf siapa yang kasih ide untuk menjual Yusuf anda kan kaget nenek moyangnya Yesus enak kan kuis gini belum dikasih ujiannya sudah saya kasih jawabannya memang Jemaat Maorsyaron dimanja mari kita lihat sekarang ayat yang 19 lagi ya kita mulai pertanyaannya si si apa namanya ini si Yehuda tuanku telah bertanya kepada hamba-hambanya ini masih adakah ayah atau saudara kamu dan kami menjawab tuanku kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anaknya yang muda yang lahir dari masa tuannya Yusuf itu pintar memancing Yehuda Yehuda memberi jawaban kan Yehuda gak tau itu Yusuf kami masih punya ayah Yusuf langsung lega papa belum meninggal dunia karena Yusuf yang paling disayang kan sama papanya ingat dikasih jubah warna-warni itu dan kami masih dan masih ada anaknya yang muda yang lahir pada masa tuanya dia tau itu adik kandungnya Yusuf itu Yaakub itu punya banyak istri tapi yang melahirkan Yusuf mama kandung cuma dua saudara kandung yaitu Benyamin dan Yusuf lahir dari Rahel jadi Yusuf ini kepengen tau saudara kandungnya masih ada enggak pancing Yehuda Yehuda menjawab dia di ayat 20 masih ada anaknya yang muda yang lahir pada masa tuanya Yusuf double lega adik kandungku bukan setengah saudara adik kandungku masih hidup lalu kata Yehuda berikutnya anda perhatikan kakaknya telah mati siapa kakaknya disini Yusuf kakaknya telah mati hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu ya ternyata zaman dulu ada perusahaan Jepang itu seibu dan mereka yang seibu sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia saya ulang lagi kakaknya telah mati hanya dia sendirilah maksudnya Benyamin yang tinggal dari mereka yang seibu semama sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia tunggu dulu sebelum saya lanjut ayat 20 kakaknya telah mati be careful with lying if you lie oftenly enough you will never be able to tell between lies and truth hati-hati dengan berbohong dosa lain lebih bahaya ada membunuh contohnya berjina itu lebih parah untuk rumah tangga tapi orang yang muda berbohong yang gampang dan sering berbohong lama-lama gak bisa membedakan kebenaran dengan kebohongan kok dia bisa seyakin itu berkata kakaknya telah mati karena pada waktu Yusuf dijual Yehuda memberi saran kita bilang aja sama papa dia dimakan oleh binatang buas lalu dimasukkan ke dalam jingga bajunya itu jadi merah darah dengan darah hewan apa saya gak tahu salah satu ternaknya lalu papanya percaya seluruh keluarga percaya 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 kalau anda itu caranya brainwash anda percaya sesuatu karena hati anda gak objektif anda ikut dan bawa perasaan tidak tanya apa jadi kehendak Tuhan seperti korban saya di kebaktian ke satu tadi lama-lama anda pun percaya dan itu jadi realita padahal itu gak benar sugesti sugesti kata orang karena itu saya tidak mau saya tidak mau saya tidak mau kayak contohnya saya saya kenal satu orang contohnya ya kalau saya doain orang gitu ya bukan kalau saya saya kenal ada nabi berapa saya punya teman beberapa nabi saya gak mau terlalu dekat kadang-kadang kalau dekat nanti nubuatannya karena sungkan sometimes kita bisa subjektif karena perbuatan baik yang orang kasih ke kita dikasih baju dikasih apa sudah langsung blur you have to always put harus menaruh kebenaran di posisi mutlak daulat tidak bisa dikenakan dipengaruhi oleh karena jarak kedekatan benci atau sungkan ras pun tidak berbicara marga juga tidak supaya anda bisa lihat dengan terus terang dan terang terus dan dalam hal ini mereka sudah masuk dalam dustah mereka tipu papanya Yusuf mati lama-lama bersaudara 10 orang ini tanpa Benyamin Benyamin gak ikut-ikutan masih baby waktu itu mereka semua 10 koko-kokonya lama-lama percaya Yusuf memang sudah mati jadi waktu dia ucapkan itu kakaknya telah mati dia ucapkan seolah-olah itu kebenaran orang yang berdustah akan dimangsa oleh dustahnya sendiri hati-hati sedikit pesan sedikit intermesu saya kasih pesan karena kita masih tetap bicara tentang membina keluarga gimana memilih untuk melakukan apa yang benar untuk keluarga itu bahagia anggota keluarganya harus minimal ada satu yang memilih untuk melakukan yang benar harus ada pembela kebenaran di dalamnya penegak kebenaran sebuah keluarga yang sudah tidak ada yang benar itu keluarga sudah tidak bisa sudah di mata Tuhan sudah tidak ada gunanya sebuah keluarga suatu keluarga yang tidak ada lagi orang yang bisa dipegang kebenarannya apalagi kata-katanya atau keluarga yang sudah tidak punya kebenaran apa-apa di hati mereka keluarga yang seperti itu keluarga celaka sudah tidak ada apa-apa yang sisa di mata Allah dalam keluarga itu makanya tetap dalam family man saya jelaskan di dalam unit terkecil setiap individual kalau Anda dan saya mau membina keluarga it begins with you tidak peduli kalau Anda adalah the baby brother kalau Anda adalah anak terkecil dan terutama jika Anda seorang ayah alangkah baiknya hiduplah dalam kebenaran karena itu satu-satunya yang membuat Tuhan itu berdiri di atas tata adalah kebenarannya Tuhan membangun semuanya atas hikmat dan kebenaran jangan bangun keluarga Anda atas dustah kalau Anda dan saya mau sungguh-sungguh mempunyai keluarga yang utuh yang jalan dalam rencana Allah kebenaran harus nomor satu bukan kekayaan bahkan bukan kebahagiaan kebahagiaan dibeli kemudian kebenaran itu nomor satu kalau Anda ada ini runtuhlah seluruh tahtamu tidak peduli berapa banyak hartamu amin bapak ibu saudara pasangan-pasangan baru taruh kebenaran nomor satu di dalam pernikahanmu kebenaran yang adalah firman yang tertinggi tapi juga kebenaran dalam perkataan kebenaran dalam perlakuan kebenaran dalam report-report kebenaran dalam cerita kebenaran everything make the truth kebenaran and honesty integrity sebagai the most top priority kakaknya telah mati senjata makan mulut yang mengucapkan dusta percaya pikirannya your mouth has power you keep saying you will soon be believing anda ucapkan terus lama-lama anda sendiri akan mempercaya ucapan anda hati-hati ada kuasa dalam perkataan kakaknya telah mati enggak ya masa dia lupa dijual ke sodagar logika aja gak gampang mati karena waktu dia dijual itu harganya mahal karena Yusuf itu kekar bukan kekar dia itu sehat kuat bergisi itu dan sudah ada imunisasi ini bukan bayi terlantar ini orang udah lengkap dicek giginya bersih bagus digosok terus sama papanya orang ini gak mungkin hamba zaman itu adalah harta aset di zaman jualan manusia itu kayak anda beli sesuatu barang berharga gak mungkin gampang gitu dibuat mati lah anda beli jam mahal masa mungkin dibuat mati gak mungkin mereka tahu jelas mereka tahu jelas bahwa pasti akan dipelihara tapi tidak bisa resist lagi dusta itu sudah bertata dalam hati mereka termasuk Yehuda kakaknya telah mati Yusuf itu enggak ya dia gak tahu aja di depan itulah si Yusuf ayat 21 lalu tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini bawalah dia kemari kepadaku supaya mataku memandang dia dia ngomong sama si Yusuf lalu tuanku berkata kami sekarang disuruh bawa benyamin ini untuk datang kepadamu tapi jawab kami kepada tuanku ayat 22 anak ini tidak dapat meninggalkan ayahnya please, please, please jangan pisahkan baby brother kami benyamin itu dari papa kami yang sudah tua rentah sebab jika ia meninggalkan ayahnya yaitu ayah kami tentu ayah ini mati saya kagum sama Yehuda perkataan ayat 22 ini mulia super mulia please don't jangan sebab kalau dia pergi dari ayahnya miscaya papa kami meninggal dunia dibutuhkan keberanian untuk menentang titah seorang raja atas dasar resiko nyawanya once upon a time suatu hari dulu terjadi di kejadian fasal 37 munculkan aja disini saya belum minta munculkan aja bisa ya supaya gak usah buka-buka supaya karena masih banyak ayat yang kita baca kejadian 37 ayat yang ke 26 dan 27 kejadian 37 ayat 26 sampai 27 munculkan di layar saja kalau bisa oke belum ya sorry ya multimedia saya dadakan saya bacakan aja dulu ini once upon a time dulu ya ikuti saya ya ikuti saya saya ajak Bible study ya oke disini bisa untuk jemaat lihat oke saya baca ya lalu kata Yehuda ini kejadian dulu ya ini kejadian dulu ingat ini puluhan tahun lalu lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu Yusuf disumur tuh apa untungnya kalau kita bunuh adik kita dan menyembunyikan darahnya marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini tetapi janganlah kita apa-apakan dia jangan di apa-apain dicual aja karena dia saudara kita darah daging kita dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu jadi saya tanya sekarang siapa punya ide kembalikan di fasal 44 tadi siapa punya ide untuk jual Yusuf ke saudagar Yehuda pertanyaan saya apa motivasinya dia memberi ide demikian pada saudara-saudaranya gak tau saya asumsi motivasi satu memang dia mau kerjain adiknya lu tau rasa memang Yehuda jelek hatinya nih dijual aja matikan enak dia mati dia gak liat matahari tapi kalau jadi budak dia pagi siang malam dia harus kosek WC dia harus sengsara bisa jadi jahat bisa jadi baik tapi pengecut dia mau tolong nih adiknya jangan dibunuh mana caranya tapi kalau dia menolong dia berdiri sendiri sementara sembilan saudara-saudaranya yang muda maupun yang lebih tua semua berdiri oposisi dia takut nanti ikut di jebuskan ke dalam sumur jadi dia pakai jalan tengah win-win solusi tapi dengan demikian egois dia adiknya sangat membutuhkan dia gak berani tampil tuh papanya gak ada disitu gak tahu kejadian itu tapi papanya harusnya bisa percaya salah satu anaknya lah ya masa dari sekian banyak kokonya gak ada satu pun bisa bela adiknya yang lagi tidak berdaya dilempar ke sumur ditelanjangi mau dibunuh gila gak ini syungti-syungti dia mungkin baik hatinya lalu dia gak tapi dia pecundang dia pengecut dia gak berani dia juga gak berani berdiri untuk adiknya dia juga gak berani berdiri untuk papanya jadi dia pakai jalan tengah gini loh kok, kok, kok kan ada tiga kokonya adiknya yang lain tit, tit, tit dik, dik, dik jangan deh jangan diapa-apain kita bunuh percuma kan apa untungnya buat kita sembunyikan darahnya ya kan gini aja kita jual aja dia pikiran dia daripada dibunuh diceki ditusuk mendingan dijual aja bukan demi maninya selamatkan adiknya adik tirinya gimana kalau kita selamatkan tapi dengan pesan jangan diapa-apakan dia ya pinter nih pinter tapi tidak kesatria akhirnya mereka mendengarkan dia dijualah ke sodagar kayaknya nih antara salah satu kalau bukan karena dia jahat mau ngerjai ya dia baik tapi pengecut yang pasti dia menyesal seumur hidupnya karena setelah kejadian itu mereka mencoba menghiburkan papanya yang mereka terjai secara gak langsung dan papanya berkata tidak mau dihibur aku berkata aku akan berkabung sampai aku meninggal dunia dan papanya paling-paling tidak penghiburan papanya cuma satu namanya Benyamin anak yang melahirkan di masa tuanya itu penghiburannya papanya berkata aku gak mau saya yakin semua saudara-saudara sepuluh ini semua merasa bersalah khususnya yang kasih ide tau gitu kalau dia jahat pasti dia menyesal aku orang jahat tapi kalau dia baik dia tetap menyesal dunia pula tau gitu aku harusnya hari itu aku berdiri dan membela adikku kau jangan adik-adiknya lu kalah senior diam paling kan dihadapi tiga koko aja tako okosanko ko jangan pegang adik ini aku tau dia ini orangnya menjengkelkan berlagu banget kalian semua akan menyembah di kagiku aku akan jadi pemerintah semua tunduk tuh matahari bahkan bulan aku ngerti tapi jangan berbuat begini papa gimana titi ini gimana ini masih kecil lah dia masih bisa berubah harusnya dia berdiri tampil segala sesuatu yang mengharuskan anda tampil demi kebenaran dan berbicara dengan berani atau pasang badan kalau anda ulur hidupmu 20 tahun kemudian akan penuh penyesalan tidak tentu se-hoki Yehuda bisa dapat kesempatan kedua where you need to stand up for the truth stand up now dimana anda berdiri bagi kebenaran berdirilah sekarang sebelum kesempatan berlalu jangan tunda keesokan hari sebab mungkin keesokan hari kakaknya itu sungguh-sungguh akan mati jangan hidup dalam penyesalan kalau anda diminta berani hari ini untuk melakukan sesuatu yang seolah-olah kontroversi tapi itu kebenaran berdirilah jangan tawar harganya Yehuda menyesal puluhan tahun kemudian hidup meranah tidak pernah bahagia untung Tuhan kasih dia kesempatan kedua hari itu untuk bertemu dengan Yusuf dan kali ini dia tidak bisa berdiri untuk Yusuf sudah telat kan dia berdiri untuk Benyamin no jangan kalau kau ambil adik ini Bapak mati dia berdiri no jangan Tuhan ku kalau kau mau mengambil adikku ini ambil aku take me harusnya gitu dari dulu atau Yusuf take me bunuh aku kamu mau kamu ambil nyawa adik ini over my dead body lewati dulu mayatku atau mungkin not dead body karena waktu itu mereka semuanya tidak cuma dead body karena mereka semua akan gembala di ladang bebek semua akan pasti bawa over my stinky body lewati dulu bukan cuma tubuhku mayatku lewati dulu badanku yang bau harusnya begitu tapi Tuhan itu baik dari sini kita bisa pelajari dari Yehuda asal kita ada keinginan dan niat memilih untuk melakukan apa yang benar kalau dulu kita pernah luput suatu suatu kesempatan untuk berdiri demi kebenaran berdiri demi kebenaran itu luas ya Anda terapkan sendiri saya kok yakin Allah akan memberimu kesempatan lagi cuma sekarang korba ini mempersiapkan Anda waktu nanti Anda dikasih kesempatan lagi jangan lewatkan lagi emangnya ada berapa kesempatan kedua namanya kesempatan kedua nomor tiga itu bukan kesempatan kedua jangan lewatkan lagi berdirilah kali ini dia berdiri untuk Benyamin dengan air mata tidak Tuhan mau ambil adikku ini bapakku gimana ayah kami pasti mati tidak Tuhan aku sudah cukup melihat aku tidak mau merana 20 tahun lagi aku menyesal karena Yusuf emangnya kenapa setelah Yehuda ngomong inilah pintu masuknya Yusuf masyiku dan dia nangis fasal berikutnya Yusuf tidak tahan kebaktian berikutnya yang saya jelaskan Yusuf tanggalkan pakaian besarnya dan dia berkata aku Yusuf siapa makanya Tuhan itu bangga disebut keturunan Yehuda karena Yehuda yang paling paham orang berdosa berbalik itu seperti apa makanya di dalam darah Yesus ada sang juru selamat ada salvation is second chance given keselamatan adalah kesempatan dua yang diberikan saya ngerti kenapa Tuhan memilih bukan Panasih dan Efraim karena mereka enak di istana happy yayanya Yehuda tahu apa artinya tampil dari keterburukan dia bersembunyi di gua dia tampil dengan segala resiko dan berkata no aku tidak bisa tidak berbuat apa-apa dosa itu bukan melakukan apa yang salah kata Yakubus dosa itu tahu apa yang benar harus kau lakukan kau tidak lakukan itulah dosa tinggi ya standarnya banyak orang Kristen yang gini dosa itu tidak boleh mencuri salah dosa itu tidak boleh mencuri saya ngerti tapi kelihatan orang mencuri kita diam mancet itu sama dengan mencuri itu juga dosa jangan pernah dalam nama Yesus Jumat Maorsharan sejak hari ini dimulai dari keluarga Anda sendiri tidak usah di luar sana itu mungkin bukan urusan Anda pertama di dalam keluarga Anda kalau ada sesuatu yang menuntut peranmu berbicara atau berbuat sesuatu Anda tidak melakukan sesuatu baik itu keselamatan seseorang baik itu kebenaran baik itu apapun juga terlalu luas terapkan sendiri roh kudus akan tolong makanya kotba seperti ini harus dicatat untuk Anda renungkan karena ini akan diulang-ulang ini kotba yang memamah biak di dalam hidup Anda Anda akan keluarkan lagi akan berguna minggu depan berguna bulan depan dan tahun depan ketika Anda lihat sesuatu kok keras sekali dari mana tadi suara itu ternyata saya sekuat itu ya kalau Anda melihat sesuatu tidak ada suaranya tidak kena soalnya kalau Anda melihat sesuatu dan Anda tahu panggilan Tuhan itu untuk momen itu adalah untuk Anda stand up for Joseph so you won't have to stand up for Benjamin berdirilah untuk Yusuf supaya jangan Anda suatu hari perlu berdiri untuk Benjamin amin amin bapak ibu dan saudara amin amin tadi dia berdiri untuk Benjamin lalu kita lihat ayat yang ke oh tapi selalu pakai cara bahasa yang terbaik kalau kalau berdiri itu berarti Anda harus pakai bahasa coba lihat lagi ayat 18 saya lompat lagi ya ikuti saya ya nge-flow ya ikuti saya ya lalu tampilah Yehuda mendekatinya dan berkata mohon bicara Tuhan ku garis bawah itu mohon bicara Tuhan ku ada tiga fase mohon bicara Tuhan ku dia gak tahu itu Yusuf ya tapi dia menghargai orang dalam otoritas atau dalam posisi yang lebih tinggi mohon bicara Tuhan ku saya berdoa dalam keluarga atau dalam apapun yang Anda mau lakukan dalam keluarga Anda apa yang baik dan benar membina keluarga pokoknya untuk memilih jika Anda memilih untuk melakukan apa yang benar I pray saya berdoa supaya Anda diberikan blessed communication komunikasi yang diberkati selalu melibatkan satu boldness ya kan dua eloquence tiga sincerity bahasa Inggris dulu bahasa Indonesia nya sebuah komunikasi yang diberkati selalu melibatkan ini satu keberanian saya taruh nomor satu tanpa keberanian tidak akan kita angkat bicara oh Bapak Ibu Saudara dalam hidup saya lebih dari sekali dua kali berkali-kali karena saya memberitahukan kebenaran saya jadi musuh beberapa orang oh saya tahu tapi saya tidak pernah menyesal andai kata Kristen ada reinkarnasi gak ada ya yang ada kebangkitan andai kata ada saya diulang lagi rewind saya tetap akan ucapkan kebenaran it requires boldness to stand up for the truth kedua eloquence kefasihan Anda perlu menata kefasihan bukan berarti pandai berbicara pintar kotbah bukan tapi Anda harus pikirkan kata-kata terbaik taruh dalam kalimat asal bisa dimengerti clarity dan kejelasan perlu perasaan dan pikiran itu ditaruh dalam kata-kata dijelaskan perlu penjelasan kalau kita membina keluarga gak cuma memilih apa yang benar mendidik anak dengan benar atau kalau kita mau betul-betul membina pernikahan dengan baik dan benar Anda perlu ngomong suami terutama you need to speak and talk media untuk kita bisa komunikasi Tuhan taruh kata-kata sejak kejadian pertama maka berfirmanlah Tuhan mintalah karunia bisa bicara bukan bisa kotbah Tuhan kasih aku makanya ada ayatnya di masmur Tuhan biar berdiri di pintu mulutku dan lidah bibirku bukan jagalah lidahku itu bukan berarti supaya jangan berbuat mengatakan yang salah tapi kasih aku kata-kata kebenaran siapa mencipta mulut siapa mencipta lidah Tuhan minta sama Tuhan pulang ini minta di gereja ini jangan tunggu pulang minta sama Tuhan Tuhan tolong aku untuk bisa menaruh pikiran perasaanku dalam perkataan untuk dijelaskan bukan cuma yang negatif yang positif juga kata thank you terima kasih itu perlu dibiasakan kata I love you aku cinta padamu itu perlu didengarkan loh saya tahu kaku saya tahu gak gampang saya beritahu ya saya buka rahasia ya ini jam segini rasanya seluruh saudara saya keluarga saya juga gak live streaming jadi saya bisa sedikit ngomong sesuatu boleh yang barat jangan banyak cerita ya ya mes barat saya bertiga koko dan adik saya kami bertiga dulu di Vancouver, Canada dikenal di antara um-um di gereja sebagai anak-anak halilintar kami bertiga itu meledak-ledak meledak keluar meledak ke dalam meledak jadi terkenal dengan itu tahu gak kenapa? karena kami tidak bisa kami bertiga juga tidak pernah ini tiga-tiga jagoan semua cowok semua jadi saya betul-betul kagum dengan ayah ibu saya mama saya juga bayangin sekali kejar anak bertengkar itu tiga anak dan kuat-kuat saya dan koko saya adik saya tidak pernah berkata thank you ke satu sama lain tidak pernah I love you jangan mimpi I'm sorry gak ada cerita itu kalau sorry besoknya koko saya kalau salah sama saya besoknya kalau sorry besoknya tiba-tiba sudah datang di meja saya ada Atari zaman itu belum ada zaman itu Nintendo Atari dan sebagainya belum Playstation segala sorry-nya dalam bentuk barang tidak pernah dalam bentuk kata tetap gak ada yang bisa menggantikan kata sih Anda kalau perlu I'm sorry tetap Anda perlu ucapkan ya minta eloquence terkata minimal elektronik Anda bisa WA send menyesal kemudian sampai kuburan saya dulu pertama kali ngomong I'm sorry atau thank you atau apa lewat itu tulis SMS thank you saya send menyesal saya rasanya kepingin pergi ke bulan kami saudara bertiga tidak pernah thank you thank youan tapi kami berubah hari ini Tuhan mengubah keluarga kami Anda juga bisa sekarang thank you pun terucap I love you pun terucap saya keluarga Toto ya jadi seluruh keluarga saya itu namanya Toto Toto Pak Toto Pak Toto bukan biasanya kita lebih didikan Belanda Cipika-Cipiki ya kan oh iya kita kalau yang sudah Toto enggak ya beda-beda lah setiap kadang-kadang suku yang sama bisa beda kebudayaannya saya orang kita Toto sekali jadi enggak ada tapi sekarang keluarga kami ada banyak Cipika-Cipiki saya ketemu orang tua cium kemarin saya ketemu mama saya saya cium di dahinya berkali enggak pernah terjadi itu hubungan kami dulu lari-lari mama kejar saya you need to change you need to put into eloquence and expression kalau Anda mau membina sesuatu yang benar tidak bisa membaipas atau melangkah yang namanya perkataan tolong berubah jangan ubah orang Anda berubah enggak apa-apa pakai cara gitu dulu paksa berubah lalu Anda menyesal enggak apa-apa tapi setelah itu jadi kebiasaan amin yang ketiga sincerity selalu lakukan dengan ketulusan keberanian kevasikan eh kevasikan sorry salah 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 bukan kevasikan kevasikan itu salah ya itu dosa kevasikan salah maka beda artinya kevasikan waduh parah ini ya kevasikan lalu terakhir ketulusan tiga ini terapkan udahlah apapun yang salah saya garansi jadi benar siapa mau keluarganya dibenarkan oleh Tuhan kasih tepuk tangan oke lanjut aja udah mau selesai kok ya kita lihat sekarang ayat 23 kita baca terus ini sekarang percakapan dengan Yusuf ya kemudian Tuhan ku berkata kepada hamba-hambamu ini jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama dengan kamu kamu gak boleh lihat muka aku lagi yaudah mengulangi perkataan Yusuf tadi setelah kami kembali kepada hambamu ayahku maka kami memberitahukan kepadanya perkataan Tuhan ku itu kemudian ayah kami berkata kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita tapi jawab kami kami tidak dapat pergi ke sana jika adik kami yang bungsu bersama dengan kami barulah kami akan pergi ke sana sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu maksudnya Yusuf apabila adik kami yang bungsu yaitu Benyamin tidak bersama-sama dengan kami kemudian berkatalah hambamu ayahku kepada kami kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan dua orang anak laki dua anak-anak bagiku yang seorang telah pergi daripadaku dan aku telah berkata tentulah ia diterkam oleh binatang buas dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali ini perkataan Yaakub yang sudah tua Yaakub pun percaya mentah-mentah perkataan anak-anaknya yang tipu dia jika anak ini kamu ambil pula daripada aku Benyamin maksudnya dan ia ditimpa celaka maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka jangan gitu sama papa maka sekarang apabila aku datang kepada hambamu ayahku dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia Bapak Tuhan tentulah akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tidak ada kalau Benyamin kamu tahan bahwa ia akan mati dan hambamu ini akan menyebabkan hambamu ayah kami yang ubanan itu turun ke dunia orang mati karena duga cita ayat 32 ini adalah salah satu kuncinya tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan jika aku tidak membawanya kembali kepada Bapak maka aku yang berdosa kepada Bapak selama-lamanya sekali lagi diulang ayat 32 tapi hambamu ini yang menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan dia menanggung dia menanggung anak itu dengan perkataan setiap perkataan harus ada tanggungan baru perkataan itu sah maksud saya ngomong doang itu murah saya tadi kan bicara tentang eloquence atau kevasihan lidah itu murah kalau tidak di backup dengan korban bakaran maksud saya orang yang memilih untuk melakukan apa yang benar harus rela jadi korban bakaran alias pasang badan don't talk if you're not willing to act upon your talk don't speak don't talk if you do not want to walk your talk jangan jangan ngomong kalau tidak berani menanggung omongan sendiri jangan berkata ini aku utuslah dia orang yang mau memperbaiki sesuatu kesalahan atau membuat benar sesuatu atau apalah ya melakukan apa yang benar di mata alat orang itu harus rela jadi korban bakaran Yehuda berkata aku yang menanggung perkataanku di depan papaku wow jadi orang Kristen yang bisa dipercaya perkataannya jadi anak Tuhan di masyarakat dimulai dengan keluarga yang perkataannya diimbangi dengan perbuatan dan jikalau Anda membiarkan orang lain menanggung Anda jangan kasih mereka perkataan kalau mereka bodoh pun jangan permainkan hari-hari ini ada banyak orang yang mengalami kebodohan yang bodoh akan percaya perkataan mentah-mentah sekalipun demikian Anda pintar jangan tipu mereka karena ada lebih pintar dari Anda yang bisa habisi Anda namanya Tuhan jadi kalau di depan saya ada satu orang contohnya ya contohnya contohnya kalau Anda makan di restoran ini enggak tahu ya ini saya asal mikir sesuatu lalu Anda aduh lupa kartu lupa uang terpaksa gimana ngomong sama waiternya suruh jadi penanggungan kasihan sekalipun Anda pasti akan kembali saya ngerti Anda pasti akan come back to bayar Anda enggak mau lari waiter itu loh pegawai itu loh berapa bayarannya taruh sepatumu semua nunggu kan sepatu saya dibuka kan ya kan atau taruh apa enggak tahu taruh enggak tahu taruh ya sudah sepatu taruh sepatunya Pak ini bawa enggak apa-apa Anda tidak bisa cuma kasih dia perkataan justru kalau tidak dia enggak mau justru Anda harus terbeban jadi orang Kristen malah sebaliknya kok di dunia dunia kerja loh aku nih loh Kristen you enggak percaya itu murah orang Kristen gitu biasanya enggak jadi saksi buat Tuhan loh aku nih pendeta masa masih perlu dicek lagi udah percaya Tuhan loh bersama dengan saya jangan jadikan Tuhan jadi tanggungan justru kalau orang percaya sama Anda jangan kasih dia perkataan kasih dia sepatumu pulang cagah ambil uang dulu kembali kasih dia uang lebih ambil sepatumu pulang jangan suruh waiter menanggung makananmu orang Kristen kayak gitu dikenan Tuhan itu Yehuda nanti lihat ya turun-temurunnya ada Yesus turun-temurunnya akan melahirkan mesias-mesias dalam dunia dunianya amin Bapak Ibu Saudara itu yang maksudnya dia perkataan hambamu ini yang menanggung anak itu dengan perkataan ayat 33 oleh sebab itu baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak Tuhan ku menggantikan anak itu dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya wow Yehuda berkata I'm the ransom kalau Tuhan ku gak percaya kami ini mau lari kan tadinya ada piala Yaakub Yusuf piala Firaun di dalam karung-karung beras mereka dan gandum dia berkata kalau gak percaya Tuhan jangan ambil baby brother disuruh dia pulang ke papa papa jangan mati ambil aku ambil aku dia tanggungannya dua kalau anda anda baca benar-benar dia punya dua tanggungan ini susah jadi Yehuda makanya dia dikenan Allah pertama tanggungannya di rumah dia tanggungkan dua putranya dia punya dua anak dia bilang sama papanya Yaakub pah kalau sampai agak ekstrim sih agak ekstrim ya tapi zaman perjanjian lama memang gitu kalau sampai Benyamin gak kembali bunuh kedua anakku oh jangan lakukan itu ya don't try that at home ini sudah zaman yang beda dia berkata kalau sampai Benyamin gak wejah bunuh kedua anakku aku tanggung adikku di sisi papa gitu di sisi satu dia berkata kalau sampai mereka gak kembali mereka lari bunuh aku tapi jangan ambil baby brotherku suruh dia pulang ke papa papa mati gimana take me sisi satu dia tidak kasih perkataan sisi satu dia kasih putra-putranya sisi satu dia beri dirinya don't talk kalau gak berani pasang badan kita berkata Tuhan selamatkan keluarga kita ditolak aja takut setengah mati tiga tahun gak pernah diinjiling sorry saya beritahu terus terang kerinduanmu itu mungkin hanyalah tong kosong nyaring bunyinya ditolak aja takut do not talk do not pray kalau tidak berani pasang badan amin saya kasih firman yang agak sedikit mantap ya bukan yang cubit-cubit sedikit yang sedikit pum pum upper cup supaya kita kalau berubah itu berubah total untuk kemuliaan Tuhan terakhir oh haleluya kasih tepuk tangan Tuhan terakhir nih dan saya bilang terakhir semua pura-pura jangan kita yang kotba ini lelah-lelah itu butuh penghiburan juga ini darah dan daging bukan roh yang terakhir oh I love you too ya oke Tuhan lulus-lulus ini dramanya bagus Tuhan ya ayat 34 sebab masakan aku pulang kepada ayahku apabila anak ini tidak bersama-sama dengan aku aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku saya yakin kalimat terakhir ini selain membuka kedoknya Yusuf dan dia gak tahan dan nangis sekeras mungkin I am Joseph ini yang mengoyakkan tirai di hati Tuhan saya gak berkata Tuhan milih baru saat itu Tuhan memilih sebelum dunia jadi tapi Tuhan gak salah pilih pada Yehuda kalimat inilah membuat Yehuda kualifikasi menjadi nenek moyang Yesus Kristus aku gak sanggup melihat nasib celaka menimpa 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 ayah dia sulung hari itu bukan Ruben itu yang disebut roh anak ya apa ya apa-apa hari itu the spirit of the son of God roh daripada anak Allah itu telah akhirnya nyata di dalam dia untuk gennya salah satunya jadi Mesias let me tell you something tak pernah terlambat untuk memilih melakukan apa yang benar sekalipun sana masa lalunya gak keruan gak ada kata sekalian nang bobrok sekalian tidak ada memilih melakukan yang benar adalah pilihan baru pilihlah apa yang benar dan apa yang menyenangkan hati Tuhan Amen God bless you mari kita semua bangkit berdiri makasih Tuhan oh thank you Jesus hari ini hukumnya wajib mau lagu apapun yang cocok yang terlintas di pikiran tidak boleh harus yang ada di dalam album my home album home ini jadi pilihlah satu lagu koredo dengan batas terbatasnya pilihan-pilihan song list lagu yang cocok dengan korba ini yaitu silahkan hit it boleh juga semua lagu yang terlintas Bersama dengan roh kudus, Kita pasti bisa melakukan apa yang benar di depan kita, katakan. Bersama dengan roh kudus, Bersama dengan roh kudus, Mata air hatiku, Roh Yesus, Sahabat sejatiku, Superkasi, Surat cita, Damai, Sejahtera, Panjang sahabat dan lemah lembut, Murah hati, Baik dan setia, Dengan suci, Di dagingmu, Terus, Pipi, Pimpin aku terus, Tuhan, Kedalam kehendak rencana, Tuhan, 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati